Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya apa kabar ya mams, semoga selalu sehat, selalu bahagia dan tetap semangat. Nah pagi ini saya mau goreng tisang dulu ya mams buat sarapan, terus nanti lanjut beraktivitas seperti biasa ya yang lainnya dan juga masak-masak. Gimana hari ini mams, masak apa hari ini, terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah mau nonton dan juga mau like dan komen, terima kasih, mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat ya mams, amin. Nah ini pisangnya enak banget nih mams, rasanya tuh kayak matangnya pas gitu ya, ada rasa-rasa asem manisnya, jadi mantul banget nih buat sarapan pagi-pagi, ditambah nanti sama secangkir kopi itu udah enak banget ya. Terus tadi juga untuk tepungnya, untuk adonan tepungnya, saya cuma pakai tepung, terus sedikit tepung maizena, gula, garam dan juga vanila. Nah ini udah hampir mateng nih mams, sambil saya sambi mau bikin infus water pakai nanas, ini biasanya kalau dibikin pagi nanti baru kita minum malem-malem ya, atau biasanya kalau bikinnya malem, diminumnya pagi-pagi, jadi ada jeda supaya dia agak lamaan gitu ya larut di dalam airnya. Hasilnya tuh banyak ya mams, untuk darah tinggi, kolesterol, untuk lemak, terus jantung juga gitu ya. Ini mau saya taruh kulkas dulu ya mam. Terus lanjut, saya mau potong-potong semangka, ini seperti biasa ya, mau saya wadahin biar nanti gampang. Terima kasih telah menonton! Pisang gorengnya juga ini mau saya wadahin dulu, ini enak banget rasanya, empuk. Terus lanjut, mau bikin kopi mams, pagi-pagi. Oke Alhamdulillah, santai dulu sebentar, sebelum nanti kerja bakti, beres-beres rumah, masak, dan yang lain-lain. Di sambi mau ngisi tisu ya mams, ini tempat tisunya juga murah meriah nih, harganya cuma Rp24.000 atau Rp25.000an ya mams, bagus banget. Oke, ini saya mau makan dulu. Oke lanjut ya mams, sekarang saya mau beres-beres kamar atas dulu. Ini tuh mau saya vakum ya, kasurnya Pinsa, udah debuan banget. Ini juga mumpung anaknya tuh lagi nginep di Pulau Seribu ya mam dari sekolahan. Jadi yaudah deh, kita beresin kamarnya dulu. Jadi nanti dia pulang dari wisata, tinggal istirahat di sini. Nanti kan juga ada libur ya, dari hari Kamis, Jumat, libur lumayan tuh ya weekend. Masuk-masuk, Senin, ujian. Kalau Syakil ini lagi ujian 5 minggu ini. Ujian Tafis ya, nanti lanjut lagi ujian semester. Oke, ini kasurnya udah rapi, udah divakum juga tadi. Hordingnya juga udah saya vakum-vakum. Lanjut, ini mau beresin bantal guling dan juga selimutnya. Ikutin terus videonya sampai habis ya mam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Lanjut, ini saya vakum-vakum keset yang ada di sini. Ini tuh perlu keset karena kan suka mondar-mandir ke balkon. Jadi takut basah, habis siram-siram tanaman ataupun kotor ya. Jadi suka ngeset-ngeset di sini deh. Ini saya vakum sekalian lantainya. Dan ini saya masih pakai vakum derma ya. Vakum yang murah meriah waktu itu. Low budget. Dengan spesifikasi yang lumayan oke menurut saya. Tapi selemahannya ya ada kabelnya aja sih mam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yang mau samaan dengan vakumnya, nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi ya mam. Nah ini kita lihat kotorannya. Kotorannya banyak banget. Tapi ini sih bukan kotoran hari ini aja ya. Udah pernah vakum kemarin-kemarin. Jadi ini gabungan dari kemarin-kemarin. Dan sebanyak ini kotorannya. Luar biasa. Lanjut ini saya mau kasih makan si Pupu dan si Pito dulu. Ini udah gak sabaran tuh mereka udah kelaperan. Dan berhubung ini tuh tadi pagi-pagi beli online. Dan Alhamdulillah nih keburu ya. Maksudnya sampainya cepet. Gak sabar tuh mereka udah pada kelaperan. Ini mau saya kasih makan dulu. Biasanya ngasih makan berapa kali mam untuk Anabul. Dua kali atau tiga kali. Waktu itu awal-awal saya punya Anabul. Itu saya kasih tiga kali. Pagi, siang, dan juga malam. Yang ngikutin jadwal kita. Cuman katanya. Ngobrol-ngobrol sama temen. Ataupun saudara yang punya kucing juga. Katanya kasih makannya dua kali aja gitu. Pagi dan juga malam. Nah ini mereka lagi lahap-lahapnya nih. Karena lapar. Tapi kalau si Pito suka ini nih. Suka apa tuh namanya. Gak fokus dia. Nanti ditinggal. Dia tuh makannya sedikit-sedikit. Tapi ya gitu deh. Kalau Pupu sekali makan lama. Terus nanti udah gitu. Kalau Pito tuh sedikit-sedikit. Ditinggal-tinggal tuh. Ditinggal lari-larian dulu. Kemana-kemana gitu. Oke ini saya sambil beresin kandangnya Pupu dulu ya. Mohon maaf nih. Kalau lagi makan atau lagi apa. Tapi ini saya. Video ini dari jauh. Jadi biar gak kelihatan. Geli atau gimana ya. Biasa nih. Tiap pagi. Menggali harta karun dulu. Oke ini mau saya kasih snack dulu. Cemilan. Tuh. Kalau cemilan. Si Pito rakus dia. Bulunya masih pendek. Yang jabrik cuman bulu buntutnya aja tuh lucu banget. Kayak kemoceng. Pito. Pito. Pito udah gede nih. Udah setahunan ya. Gak terasa kan. Kemarin tuh perasaan masih bayi ya mams. Tau-tau udah gede aja. Perasaan baru kemarin gitu ya. Ngasih susu dia di dot. Dan sekarang udah bisa makan snack. Oke lanjut. Ini saya mau masak. Masak yang sederhana aja. Tadi tuh beli di abang tukang sayur segini. Habis 35 ribu ya. Ada kangkung 2 ikat. Cabai. Terus juga bawang merah, bawang putih. Saya beli cuma 5 ribu. Terus oncom. Tahu. Ya kayak gitu doang. Habis 35 ribu. Ini saya masak kangkungnya dulu. Pakai bumbu iris aja ya mam. Mager banget buat ngulek mam. Gak tau nih. Tangan saya tuh lagi kayak salah urat atau apa ya. Waktu itu lagi sok-sokan angkat barbel. Terus tiba-tiba sampai sekarang tuh kayak gak enak banget rasanya. Bukan gak enak karena sakit jarang olahraga. Cuman kayak gimana gitu ya. Ototnya kayak terasa panas gitu. Tahu deh kenapa tuh. Alasan banget ya. Padahal emang mager sih kalau ngulek-ngulek. Ini bumbu iris aja juga udah mantul. Gak pake terasi karena disini tuh pas suami gak doyan terasi ya mams. Padahal terasi tuh enak banget ya. Kalau dimasak pake atau campuran untuk kangkung. Oke lanjut ini saya mau bikin sambal oncom. Bumbunya mau saya haluskan. Bawang merah, bawang putih. Dan juga cabai. Saya pake cabai rawit dan juga cabai keriting dan cabai besar ya. Terus di wajan yang satunya ini saya mau goreng tahu. Lanjut di wajan yang satunya lagi. Ini saya mau tumis-tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Dua kompor deh nyala. Jadi biar cepet mateng ya. Ini saya tambahin pake sauce tiram, kecap asin, garam, gula, lada, dan juga kaldu jamur ya mams. Terus saya tambahin air sedikit. Ditumis-tumis. Lanjut dimasukin oncomnya. Ini enak banget. Oncomnya ya buat pedes-pedesnya. Karena tadi tuh kangkungnya gak pedes. Oke, ini oncomnya udah mateng. Begini aja, sederhana. Gak pake lenca, gak pake kemangi. Udah gini aja enak kok mams. Oncom tuh makanan yang murah meriah ya. Nah, ini enak banget pake nasi anget atau nasi panas. Lanjut, disini saya mau wadahin tahunya. Ini gak saya goreng semuanya. Nanti aja kalau mau makan lagi baru digoreng. Terus ini saya ngangetin. Lau kemarin nih, ma'am masih ada chicken teriyaki. Sayang banget ya. Jadi yaudah kita angetin. Lumayan nih buat anak-anak ya. Buat syakil sih. Nah, Alhamdulillah ini masih ada ayam. Karena kan kayaknya dia emang gak akan mau makan oncom. Oke, ini udah mateng semuanya. Menu untuk hari ini ya mams. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabaraka Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri dulu videonya sampai disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax